Tentu, tidak teman-teman. Didampingi Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke, Sekretaris Daerah Daniel Pauta melakukan sidak ke beberapa kantor dinas. Sidak ini dilakukan guna menegakkan kedisiplinan para ASN dan memastikan kehadiran para pegawai serta ASN di hari pertama masuk kerja usai libur lebaran. Dari hasil sidak yang dilakukan di beberapa kantor dinas, Daniel Pauta mengatakan tingkat kehadiran para ASN yang masuk kerja pada hari pertama masih di bawah 30%. Yang sedikit yang masuk adalah di Satpol PP, kemudian di BAPEDA itu masih di bawah 30%. Yang kita dapat di sini tidak keterangan berarti kan berarti tidak keterangan berarti alpa. Yang lain kan ada cuti, ada izin, ada yang sakit berarti itu tidak masuk kantor. Sedangkan yang tidak masuk kantor karena tanpa keterangan, ini kan berarti tidak ada keterangan berarti izin alpa. Melihat ketidakhadiran para pegawai atau ASN yang tidak masuk kerja pada hari pertama usai libur lebaran ini, pihaknya akan mengenakan sanksi tegas seperti teguran lisan dan tertulis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Nanti pimpinan mengambil suatu tindakan minimal uang laupau-nya akan kita potong. Minimal. Kalau memang yang berkali-kali melakukan itu mungkin yang saya katakan bahwa ada sanksi lain yang lebih berat dari sekedar memotong atau sekedar teguran, lalu memotong uang laupau, lalu ada kemungkinan kita tunda kenaikan gaji perkalanya. Kalaupun sangat berat mungkin ditunda kenaikan gaji, ditunda kenaikan pangkatnya. Kalaupun itu ya mungkin ada hal lain lagi yang kita lakukan, mungkin dibebaskan dari jabatannya. Itu macam-macam sanksi yang bisa diberikan tetapi kan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dari yang bersangkutnya. Jadi kita tidak perlu berat. Namun beberapa kantor menurut hasil sidak, sebagian besar tingkat kehadiran di atas 50 hingga 75 persen, seperti kantor inspektorat, dinas kependudukan dan catatan sipil, dinas perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Merauke. Sidak ke beberapa kantor lainnya ini terbagi ke dalam tiga tim, yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk memberikan teguran kepada para pegawai serta ASN yang tidak masuk kerja pada hari pertama. Selamat pagi Terima kasih.